Rektor Universitas Batanghari, Fahruddin Razzi, mengatakan pihaknya mendukung penuh program vaksinasi COVID-19 yang dicanangkan pemerintah, termasuk vaksinasi COVID-19 untuk pelayanan publik seperti para dosen dan staff. Tujuannya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan kampus, serta menjaga imunitas bagi para dosen dan karyawan. Sebagai rektor, ia bersyukur Universitas Batanghari mendapat program vaksinasi COVID-19. dosen-dosen terutama dan juga pegawai-pegawainya. Nah ini satu hal yang paling baik sekali bahwa kami dapat duluan untuk di vaksin. Karena ini program pemerintah yang paling baik sekali untuk memang kita menjaga, supaya jangan sampai tertular dengan vaksin corona ini. Rektor Unbari, Fahruddin Razzi, juga menyampaikan, setelah dosen dan karyawan di vaksin, ke depan akan diusulkan vaksinasi untuk mahasiswa, agar proses belajar mengajar tatap muka dapat dilaksanakan. Setelah pelaksanaan vaksin ini, diharapkan calon mahasiswa baru tahun ajaran 2021-2022, tidak ada lagi kekhawatiran untuk mendaftar ke Universitas Batanghari, yang saat ini proses pendaftaran sedang berlangsung. Tentu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan vaksinasi COVID-19 di universitas dipantau langsung oleh Camat, Lurah, dan Kepala Puskesmas Putri Ayu. Vaksinasi COVID-19 di Unbari ini diikuti oleh seluruh pejabat struktural, dosen, staf administrasi, dan lainnya. Anju Arwani, TV Rijambi melaporkan.